Ya, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Moro Jambi selasa sore telah menetapkan caleg terpilih. Sebelumnya ada 35 kursi DPRD Moro Jambi, namun saat ini ada penambahan 5 kursi, sehingga total kursi yakni 40 kursi DPRD Kabupaten Moro Jambi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Moro Jambi menetapkan calon legislatif terpilih pada pemilu 14 Februari 2024 lalu. Dari 18 partai politik yang ikut pilih lalu, hanya 10 partai yang berhasil lolos dan menempatkan caleg mereka. Ada 40 kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Ketua KPU Moro Jambi, Albutakin, bahwa caleg yang ditetapkan pemenang atau kursi terpanyak adalah P3 5 kursi, P3 5 kursi, PKP 5 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 4 kursi, PDIP 4 kursi, Nastep 4 kursi, Demokrat 4 kursi, TKS 2 kursi, dan Perindo 2 kursi. P3 2-3 itu sudah melakukan sidang putusan di MK terkait gugatan di DPRD Kabupaten Moro Jambi. Putusannya di semisal itu ditolak gitu kan, yang gugatan dari parpa politik ditolak. Artinya setelah itu, itu kan keluar lagi surat dari MK dan KPURI terkait dapil-dapil yang sudah disidangkan, yang ditolak itu kan. Nah, dari mengeluarkan surat tangan 25 kemarin, setelah KPURI mengeluarkan surat itu, kami 3 hari setelah itu wajib menelanjuti. Artinya setelah putusan MK itu terkait di semisal itu, itu kita sudah boleh menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Hari ini kita lakukan rapat berbuka, apa penetapan hasil dan perolehan kursi masing-masing dapil dan tiap partai politik. Diketahui 40 kursi yang tersedia berasal dari 5 dapil. Dapil 1, 8 kursi dikancarik terpilih Hasanuddin Lubis Gerindra. Kedua, Junaidi Penainggolan dari PAN. Ketiga, Ahmad Murni dari Nasdem. M. Wiranto dari P3. Ade Asmara dari Demokrat. Edison dari Golkar. Muhammad Ramadan Mahir Perindo. Dan Jorjani dari PKB. Untuk dapil 2, 8 kursi. Haji Junaidi dari Demokrat. Lukman dari PAN. Haji Asikin dari Golkar. Bustomi dari Nasdem. Haji Usman Kolik dari PDIP. Ade Erma Suryani dari Gerindra. Elvin Juniedi dari PKB. Dan Indra Gunawan dari P3. Untuk dapil 3, 7 kursi. Sugianto dari Demokrat. Mariyadi dari PKB. Andi Fitriah Sahputra dari Golkar. Ambo Tuo dari Nasdem. M. Ali Mustika dari PAN. Aidi Hatta dari PAN. Dan Robi Ramadan dari P3. Untuk dapil 4, 10 kursi. Yuli Setia Bakti dari PDIP. Robinson Sirait dari PAN. Ahmad Haikal dari PKB. Kasnadi dari Gerindra. Haji Sulaiman dari Nasdem. Siti Maimunah dari Demokrat. Ahmad Sofian dari PDIP. Muhammad Taufik dari P3. Sartono dari Golkar. Dan Aulianov Ridianti dari Perindo. Dapil 5 ada 7 kursi. Zulkifli dari Gerindra. Ulil Amri dari PAN. Fa'atumbu Dhuha dari PDIP. Zulaini dari PKB. Muhammad Ridho dari Golkar. Masito dari P3. Dan Syafri Hasibuan dari PKS. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.